kata usernya adalah kertasnya miring kita tes menggunakan laptop ya sudah saya hubungkan sama laptop cari yang ready ya kita klik kanan kemudian printer properties baru pilih print test pack-nya printer sudah kita perintahkan kita tunggu Nah seperti itu benar ya kata usernya ini kertasnya miring assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tutorial printer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis sebuah printer Canon ya ya Canon tipenya adalah G G1010 ya G1010 kasusnya adalah kertasnya masuknya miring ya Nah kata usernya seperti itu namun sebelum saya lanjutkan ya mohon maaf karena disini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali jadi harap di maklumsi oleh langsung saja ya kita tes printernya ini sudah saya hidupkan printernya ya kata usernya adalah kertasnya miring kita tes menggunakan laptop ya sudah saya hubungkan semua laptop cari yang ready ya kita klik kanan kemudian printer properties baru pilih Hai baru pilih print test pack-nya printer sudah kita perintahkan kita tunggu nah seperti itu benar ya kata usernya ini kertasnya miring ya Oke ya Nah kalau sudah miring terus kertas itu tidak keluar maka dia akan error printernya ya nah ditandai dengan berkedipnya lampu di alarm ini ya atau alarmnya mesti menyala dia kalau dia kertasnya itu tidak keluar Nah sekarang kita cek di laptop ya tulisannya apa errornya ya nah ini dia menunjukkan nah disuruh menarik kertasnya ya lewat bawah cuman kertasnya tidak keluar gimana menarik ya Nah terus ini suruh micix yang sini untuk menormalkan karena ini kertasnya miring jadi percoba kita tekan sini ya nah ini sekarang errornya ada di sini ya support kode 1300 ya support kode 1300 nih kode errornya ini saya foto dulu support kode 1300 nah untuk mengatasi printer yang kertasnya miring itu ya kita harus kita matikan dulu ya kita matikan dulu printernya supaya tidak terjadi apa-apa nanti ya kita matikan nah biasanya printer seperti ini kalau kertasnya miring nah seperti ini ya biasanya ada sesuatu ah di sebelah sini ya ada sesuatu yang mengganjal di sebelah sini makanya sebelah sini dia masuk ya nah ini miring sebelah sini masuk cuman sebelah sini tidak bisa masuk nah biasanya ada sesuatu di sebelah sini yang perlu kita cek adalah sebelah sini ya kita cek sesuatu untuk apa yang masuk di dalam penarik kertas ini ya Nah seperti itu sekarang kita tarik saja ya kalau bisa kita tarik kok bisa ya nah ini ya mesti nah ini nah ini yang terlipat sebelah sini nah ini kan agak masuk ya ini di sini terlipat nah kita cek bahaya sebelah sini biasanya ada sesuatu ya yang sering saya dapatkan seperti itu seperti itu ya Mari kita cek kita terawang ya kita terawang cek dari sini ya Nah di sini dari terawang disini tidak masih tidak kelihatan ya ini kan agak sulit ya ini kita buka ya ini ya semoga bisa ya kita buka penutupnya ya supaya mempermudah kita mengeceknya bisa nggak ditarik agak sulit ya Nah kalau agak sulit itu kita buka saja sini ya kita buka saja bautnya sini supaya kita mudah ya kita buka bautnya jadi kita mudah menerawang ya menerawang atau melihati lubang yang ada di dalam masuknya kertas ini ya itu mempermudah biasanya akan terlihat ya lebih enak kalau kita buka tutup belakangnya ini nah ini sudah kita buka nah mudah saja ya Nah sekarang kita cek ya Apakah ada sesuatu tadi sebelah sini ya soalnya yang miringnya ke sana berarti sebelah sini yang ada sesuatu ya kita cek nah nah itu ya bener ya kata saya ada sesuatu itu nah ya ada nah itu kita ambil ya kita ambil sesuatu itu kita cari alat ya Nah saya cari alatnya dulu nah ini ya kita gunakan ini ya obeng kecil obeng nah itu apa tadi nah tadi sempat bisa keluar ya Nah ini ini kita repahkan ya kita gini kan gini ya kita repahkan nah keluar dia iya wuuh ternyata apa ini oh keroan jenggot ya ternyata ini keroan jenggot masuk ke dalam penari kertasnya ini nah inikah yang menyebabkan kertas itu tadi miring ya Nah sekarang kita tes lagi ya nanti aja kita tutup ya kita tes dulu hidupkan ya kalau nanti masih miring berarti masih ada lagi ya masih ada lagi yang emas pesangkut disitu ini baru satu ya hitungannya ya baru satu ini ini normal ya Nah sekarang kita perintah lagi kita perintah minta print lagi print test bag semoga cuman itu saja ya semoga cuman itu saja yang masuk di penari kertas tadi oke ya tuh masuk ya oke sudah berhasil ya kertas sudah bisa keluar cuman hasilnya hitamnya tidak keluar ya tapi warna keluar hitamnya tidak keluar nah itu sudah tidak masalah yang penting kertas sudah bisa masuk ke luar ya sudah bisa keluar demikian ya semoga bermanfaat wabillahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati